Kita ke informasi selanjutnya, seorang perempuan di kota Palembang dikeroyok oleh sejumlah orang, diduga pemicu pengeroyokan berawal dari keributan di media sosial, akibatnya korban mengalami luka pada bagian kepala. Rekaman video berdurasi 18 detik ini memperlihatkan Revina Dewi Saputri, yang berusia 19 tahun, diduga dikeroyok oleh sejumlah perempuan di Jalan Senopati, Bukit Kecil, Palembang, pada Jumat malam kemarin. Pengeroyokan ini diduga dipicu adanya perdebatan di media sosial antara korban dan salah seorang pelaku. Dari sosial media, keduanya pun sepakat untuk bertemu. Namun korban mengatakan jika dalam pertemuan secara langsung ini, terduga pelaku mengajak sejumlah rekan-rekannya. Pengeroyokan pun tak terhindarkan, akibatnya korban mengalami luka di kepala dan memar di bagian tubuh. Keduanya di TikTok, ada yang live, dia komen haters, pake akun fake, ngajak kawan-kawannya, tapi gak pernah digubris. Terus bisa temuan lu? Ketemuannya kemarin, karena dia tuh beberapa kali ngajak ketemuan. Cuman ada yang kayak kau yang kesini, kan kau yang perlu sama aku. Terkait hal ini, korban ditemani orang tuanya melaporkan kasus pengeloyokan ini ke Porrestabes, Palembang. Untuk melengkapi berkas penyelidikan, korban selanjutnya melakukan visum. Dan kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dedy Irwansah melaporkan dari Kota Palembang.